Intro Sekarang masih nyiapin koleksi menjelang ramadhan kan ini ya Jadi kita masih nyiapin koleksi-koleksi, masih nyiapin juga ada beberapa kolaborasi dengan beberapa teman-teman store Jadi masih fokus disitu sih Intro Aku hobi, jadi memang dari awal itu udah sebelum terjun ke dunia fashion itu udah mulai mengenal bagaimana perputaran industri ini gitu Jadi mulai dari dulu trading, masih trading, masih kayak ngambil barang, masih coba-coba taste saya ini masuk gak sih ke pasar gitu Akhirnya lama-lama sempat private, private kursus sendiri gitu untuk pola dan segala macemnya Saya memberanikan dirilah mencoba produksi kecil-kecilan, dikenalin ke teman-teman, akhirnya berlanjar sampai sekarang Intro Mungkin passion ya mbak ya, jadi memang karena kebetulan aku juga berkerudung gitu ya Jadi sejalan aja gitu, dengan apalagi semakin kesini semakin berkembang gitu Jadi semakin kayak terpacu, okay I have to be someone di industri ini Tantangan yang aku bikin untuk diri sendiri itu adalah coba deh memasakkan abaya di Indonesia gitu Karena aku berhubung juga ke turunan Arab yang memang sehari-harinya sangat kental dengan abaya gitu Jadi nah pada saat di Indonesia ini, kayak yang dari abaya yang sesuai dengan weather kita disini dan lainnya itu tuh susah gitu Jadi kalau aku mau pakai abaya pasti abayanya tuh lagi tuh lagi kalo gak jahit atau nitip di saudara-saudara yang masih di Arab gitu Jadi kepikiran gitu, kenapa gak aku bikin abaya aja gitu Mungkin lebih ke detail ya, jadi kayak untuk kita ada first line dan second line Jadi kalau first line itu mungkin memang harus menonjolkan idealisme ku Lebih ke permainan bode dan lebih ke detail-detail handmade Tapi kalau untuk second line sebenernya ya abaya pada umumnya Cuman memang untuk material terus model itu kita sesuaikan dengan siklus di Indonesia Nah iya ini jadi memang baru pertama kali juga ditawarin dengan satu platform yang memang fokusnya menjual brand-brand fashion dunia Jadi memang begitu ditawarin sama Bandana Nina Terus aku lihat, wah maksudnya memang kesempatan yang bagus nih untuk kita collaboration Menggabungkan antara fashion muslim sendiri Dan ini kan fokusnya kita kolaborasi Scarvia Jadi menggabungkan fashion muslim itu sendiri dengan brand-brand dunia yang memang ada Dan dipasarkan oleh Bandana Nina di Indonesia Jadi memang lebih ke eksplorasi sih sebenernya Dari segi pasar ya, dari segi konsumen kita merasa sama-sama memiliki konsumen yang satu garis gitu Jadi mungkin yang lebih mature, yang memang mau mengeksplor gaya Tapi masih terlihat elegan dan something Jadi memang kita menyatukan karakter-karakter yang berhubungan dengan pasar masing-masing Ini adalah pertama kali Vivi Zubedi ngeluarin scarf yang print Jadi memang launchingnya ini pertama kali di Bandana Nina dan kolaborasi dengan Bandana Nina Mungkin lebih... Nggak terlalu colorful Jadi dari mulai tampilan dari atas ke bawah itu Hanya satu mungkin fashion item yang eye-catching gitu Jadi yang lainnya mungkin lebih simple Mungkin kalau tasnya udah semarak gitu Yang lainnya simple Kalau kerudungnya udah semarak yang lainnya simple Jadi kayak lebih di mix sandwichnya nggak terlalu banyak Back kayaknya ya Lebih jam Hermes sama Chanel sih sebenernya Jadi dua brand ini memang bener-bener klasik Dan nggak too much Ya, timeless Jadi... Klasik aja Mungkin jangan terlalu banyak menggabungkan warna dalam satu tampilan ya Jadi mungkin kalau udah memakai abaya dengan border yang warna-warni Bisa dipadupadankan dengan inner dress atau hijab Atau bag atau sepatu yang lebih polos gitu Jadi nggak terlalu bermain pattern Percaya diri Jadi percaya diri itu penting Karena... Yang... Toh semua orang menilai sesuatu itu Tidak seperti kacamata kita Jadi... Jangan mengikuti standar orang Tapi mengikuti standar diri sendiri So... Kalau kita confident Kita percaya diri dengan diri kita Insyaallah Cita-cita apapun apa yang mau dicapai itu Lebih bisa kepegang Hal-hal yang dicapai Masih nggak muluk-muluk sih Masih... Masih ingin berdiam diri di industry fashion ini Cuman... Mungkin... Tujuan yang paling panjang ke depannya adalah Bagaimana Vivi Zubedi bisa bertahan di Tahap sekarang ini Hai, saya Vivi Zubedi Jangan lupa subscribe by Nananina ID Di Youtube Untuk video inspiratif lainnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax